Oke, kembali lagi di B Channel, kali ini adalah Hyundai Stargazer yang tipe Trend Tipe Trend sama kayak tipe Active ya, dia manual Matic lengkap Kalau tipe Style sama Prime kan cuma ada Matic Only Yang tipe Trend ini belum Smarty ya, kunci kayak gini Dia model kunci lipat Sepion juga belum Auto Folding, karena Electric Retract-nya pun belum ada Tapi kalau kita tahan tombol Unlock, ini tetap bisa untuk buka jendela Driver ya Karena yang Auto cuma si Driver Dan kalau kita tahan tombol Lock, dia jendela Driver kembali menutup Dari fascia depan juga banyak bedanya ya Jadi yang tipe Trend ini nggak ada DRL Yang di atas itu Chrome ya, yang memanjang dari kiri ke kanan Grill-nya juga sewarna body Dan Headlamp-nya nggak ada framing warna Silver Tapi Underguard warna Silver tetap ada Untuk Detail Headlamp ketika mesin dinyalakan Tentunya belum ada DRL ya, karena atasnya tuh Chrome Detail Headlamp juga banyak beda nih Ketika lampu kecil dinyalakan Dia bohlam Untuk lampu utama Juga masih halogen ya, lampu jauh Dari situ juga Jadi yang tipe Trend ini belum LED Lampu sein, kayak tipe di atasnya ya, sama-sama masih bohlam Dan yang tipe Trend ini nggak ada fog lamp Jadi disini polos aja warna hitam Untuk mesin Semua tipe sama ya 1500 cc 4 silinder Dengan output 115 PS dan torsi 144 Nm Untuk ruang mesin disini sudah dicat Modul ABS ada disini A-mesin juga sudah dicat dan sudah ada perdam Untuk harga Ini yang Matic ya Harganya 275.900.000 rupiah Pelok juga eksklusif nih Tipe Trend Dia beda sendiri ya Alloy warna Silver Kalau tipe Prime dan tipe Style kan Two-tone police dengan motif yang sama Profil bannya disini 205 55 R16 Jadi tetap 16 inci Bannya Pumho Sandispion Spion suara body Handle model tarik suara body Tentunya belum ada akses smarty ya Karena kuncinya masih model kunci lipat biasa Interior Kombinasi ya Warna hitam dan warna grey Untuk bahan door trim Yang tipe Trend ini Masih full hard plastic ya Sampai sini Full hard plastic Dengan motif x stitching Di atas ini juga ada motif x stitching Door handle Silver Power window auto cc driver Disini ada window lock Electric mirror Tapi belum electric retract Yang ini tombol power door lock Di bawah dia ada speaker Cup holder dan door pocket Transmisi ini yang metik ya Yang manual dia lebih murah 12.600.000 rupiah Untuk buka kap mesin dari sini Di balik sini ada C-cring dan port OBD Ada laci penyimana terbuka Kisi AC yang bisa dibuka tutup ya Geser ke kanan untuk nutup Bahan dashboard Standar ya Hard plastic all type Dengan motif x stitching disini Sekarang kita coba Start up Kondisi Pintu terbuka Tetap individual door warning ya Ini kalau saya buka pintu belakang Di indikator kelihatan Tetap ada TPMS juga infonya Bisa jadi dari indikator roda disini ya Kedap kedip Tapi gak ada angkanya Ini lagi mode shipping ya MID nya belum bisa kita lihat Dan beda banget ya Sama tipe prime Dan tipe style Dia jarum analog Warna merah Dengan latar backlight warna putih Malah terlihat seperti ini ya Hard lamp disini tetap auto Tapi gak ada fog lamp Ini untuk pengaturan MID Yang tipe train gak ada cruise control Setir juga belum dilapis kulit Di kiri ada audio steering switch Saklar wipernya sudah intermittent Dan bisa diatur interval waktunya Pengaturan setir Dia tilt Teleskopik tetap lengkap Head unit juga tetap dapet yang OM Dan mantepnya tetap dapet Blue link Ada unread auto Apple carplay Ada keyblade kompas Disini ada radio Media Untuk connect ke telepon Violet mode Quiet mode Untuk matiin speaker belakang ya Kalau penumpang belakang lagi tidur Ini blue linknya Notifikasi Untuk setup Ada pengaturan suara Pengaturan display Untuk brightness Blue light filter Screen saver Disini ada pengaturan Jam tanggal Bahasa Keyboard Dan karena head unitnya OM Pengaturan bahasa Di MID Ikut disini ya Ada wifi juga Di bawahnya ada hazard Yang ketika diaktifkan Dia Tombol ikut berkedip Kisi AC yang Masing-masing bisa Dibuka tutup Disini ada laci penyimpanan terbuka Tapi gak ada ambient light ya AC dia analog Pengatur arah semburan Tetap lengkap ya Sampai ke depan Untuk front debugger Yang ini open close air Speed fan sampai 4 Di bawah ada USB Power outlet yang model bulat Ada laci penyimpanan terbuka Transmisi CVT Dengan mode tiptronic Tapi yang tipe trend Gak ada drive mode Dan gak ada stability control Jadi disini Ini olos ya Park brake All type mechanical Yang tipe trend Full black ya Disini tetap ada ambient light Di cup foldernya Ada 2 buah Amrash ini soft touch Di bawahnya ada tempat penyimpanan Di dasar lapis baris ini Kudruk Joknya motifnya Kayak tipe style ya Fabrik warna grey Seatbelt disini fix Hand grip sini model retract Sun visor sisi penumpang depan Dia tetap ada vanity mirror Lampu baca tetap individual Kiri kanan Dan disini juga ada tombol bullyingnya Ini untuk panggilan SOS Sepion tengah Ada innate view Sun visor sisi driver Dia ada card holder Ini airbag untuk sisi penumpang depan Disini bisa jadi tempat penyimpanan Yang ini laci penyimpanan tertutup Soft opening Ini laci penyimpanan terbuka lagi Di bawah laci penyimpanan tertutup Yang ini standar ya Belum soft opening Ngapar Kalau Hyundai Biasanya ngasih yang model compact ini ya Biasa ditaruh di laci Serta layout dari door trimnya Untuk pengaturan kursi driver Dia lengkap dengan Head adjuster Untuk buka tanki dari sini Di belakang Sama kayak depan ya Full black Dan full hard plastic Dengan motif fact stitching disini Dan di atas sini Door handle silver Power windows Jajar armrest Disini dia ada cup holder Di bawah dia ada speaker Cup holder Dan door pocket Yang tipe tren ini Di belakang kursi driver Gak ada seat back pocket Dia baru ada di belakang kursi penumpang depan Ada yang besar Sedang Dan kecil Dan yang tipe tren juga Gak dapet USB untuk charging disini ya Disini jadinya cuma tempat penyimpanan aja Tapi jadinya lebih besar Penggerak depannya Ini masih ada tunnelingnya Tapi gak terlalu tinggi Serta ini layout dari Dashboardnya Perbedaan utama sama tipe Style di Speedo Cruise control Foclamp Dan ketiadaan drive mode Serta stability control ya Kalau di interior ya Double blower tetap ada yang tipe tren Dengan pengaturan speed fan sampai 3 Dan kisi AC ada 4 Yang dapet rear air circulator tuh Tipe aktif ya Tipe paling bawah Hand grip disini model Retrack Seat belt disini yang Keliatan tonjolannya Headrest Kiri kanan aja stable Walaupun corak jok mirip yang tipe style Tapi tipe tren ini gak dapet amres Isofix tetap ada Kursi tetap sliding ya Paling mundur Ini paling menuju Untuk akses ke belakang Ini one touch stumble Dari sini Disini ada top tether Dari Isofix Sekarang kita coba Baris ketiganya Di baris ketiga ada Cuff holder Tempat penyimpanan Seat belt disini Yang masih keliatan tonjolannya Baris ketiga gak dapet hand grip ya Di baris ketiga Headrest tetap kiri kanan Stable Pelipatan 50-50 Dengan Pengaturan Slick line yang stepnya banyak ini ya Duduk di baris ketiga Ini termasuk lega ya Untuk Sengding 178 Ini posisi paling mundur padahal tadi Di kanan akomodasi Tetap lengkap nih Ada cup holder Tempat penyimpanan Dan Or outlet Disini juga ada hook Di atas ini dia ada Ampubaca Disini juga ada hook ya Di balik hand grip Baris kedua Yang sebelah Kanan Untuk Rem belakang Dia Tromol Untuk detail stop lamp Untungnya gak beda nih Dia tetap ada LED bar Yang vertikal Dan horizontal Yang nyalanya full ya Jadi gak dikurangin Dibanding Tipo di atasnya Yang ketika di rem Sama ya Bohlam Segitiga atas dan bawah Dan ada Haman stop lamp Untuk lampu Sei Bohlam yang di tepian luar Untuk lampu mundur Bohlam yang di sisi dalam Di atas ada rear wiper Antena Shark pin ya Warna black glossy Tetap ada emblem tipenya Trend Dan tetap dapat Sensor parkir yang rata body Di bawah ada reflektor Dan underguard warna silver Untuk buka bagasi Ini tombol elektris Tipe trend Tapi gak dapet kamera mundur ya Lampu plat nomor Belum LED Dan ini bagasinya Ketika Baris ketiganya Tegak Di bawah sini ada tempat penyimpanan Ini ada untuk akses ke Ban serep Pelipatan kursi 50-50 Dan ketika terlipat Dia rata bagasi Untuk muffler Posisi di kanan Ban serep Ada di bawah sini Ini desainnya dari belakang Secara Overall Kalau blackout Tepian stoplampnya Mau terlihat summer Harus pilih yang warna hitam ya Jadi stoplampnya Kelihatan futuristis Karena dia Pipih Serta ini layout Dashboardnya Dari sisi Penumpang depan Oke Sekian Video saya mengenai Hyundai Stargazer Trend Terima kasih Sudah menonton